Halo guys, welcome to my channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat kalian yang baru menonton Biar makin banyak subscribe Sekarang untuk kontennya ini Kita akan bagaimana caranya Kalian bisa mendapatkan kapal free Free kapal dan juga Cara mudah untuk daily di new map Nah ini dia guys ya Jadi sebelum kalian pergi ke map yang terbaru ini SeaWorld Kalian harus klik dulu Nah di email kalian itu dikirim guys Satu kapal dan juga satu Oksigen itu free guys ya Permanent Oke mantap tinggal Kalian tekan confirm guys Nah kalian ambil juga untuk oksigennya Jadi disini kalian juga Punya free gratis Kapal sama oksigen Sekarang kalian pergi ke search sale guys Nah, yo we go Untuk misi misteri island Dan itu hanya misi tambahan saja guys Jadi per jamnya itu ada menitanya di sebelah kanan Tuh guys ya Bisa kalian tengok tuh Jadi kalian bisa berteam dengan teman kalian lah Ya seperti ada mini boss lah Kalau kalian pernah mengikuti event miss Krisis itu macam ya 11-12 Nah cuman ini versi di airnya lah Mantap lah Karena kan dapat poin kontribusi tuh Bisa ditutupkan dengan berbagai item Termasuk urgent kapsul Enancement serum dan lain-lain Mantap jiwa lah Setelah itu kalian harus pergi ke profil kalian Dan go to the dog Jadi kalian harus pergi ke pelabuhan dulu Agar bisa menggunakan kapal Nah ini ada tiga Perlu diingat guys ya 123 itu kalian bisa pergi kemanapun guys 123 itu Jadi mempunyakan luas guys ya Satu kotak macam itu guys ya Jadi di paling kiri atas pojok Di tengah sama di kanan atas Jadi kalian bisa claim untuk kapal kalian Ataupun daily pun juga terserah kalian Jadi untuk misinya pun juga berbeda-beda guys Setiap pelabuhan guys Jadi gak menutup kemungkinan lah Kalian mungkin cenuh Untuk misi di pelabuhan yang ada disini Di seguler bur ini Bisa kalian untuk pergi ke pelabuhan yang berikutnya Untuk claim daily pun juga bisa guys Jadi gak Jadi mantap lah Kalian gak bosen Jadi kalian cukup tekan call the seat Jadi Pas itu nanti akan refresh Jadi kayak kalian menggunakan motor Langsung dia akan berada di air Cuman ini masih Apa ya guys ya Kita benturan Kita paling ini Kalau ada player Di samping kalian itu benturan Jadi sama seperti motorcycle Sama mobil waktu di darat guys Bisa tablaan lah Nah disini langsung kita skip guys Untuk menuju ke konten berikutnya Yang daily Cara daily Disini ada di cockpit itu ada claim Klaim alna Itu 4 daily yang harus kalian selesekan Jadi semua misi harian kalian itu Tinggal kalian claim 4 saja itu Sudah selesai semuanya guys Jadi kalian gak harus Susah-susah untuk pergi ke map Seperti sebelumnya Sebelum update di session 5 ini guys Jadi enalah disini Langsung satu complete Satu paket itu Sudah selesai semua Untuk daily kalian Nah setelah itu kalian claim Nah lepas kalian claim Maka di atas akan ada tanda guys Seperti kalian menyelesaikan daily Setelah ada tanda gini Kalian bisa auto guys Jadi kapal kalian itu bisa auto Ketujuan yang kalian inginkan Jadi pertama kalian harus Menuju ke pelampung Fungsinya apa Jadi setelah kalian menuju ke pelampung Nanti kalian harus scan dulu guys Check in dulu Jadi check in ada 5 detik Anak kurang lebih Setelah itu baru nanti Misinya akan muncul Berwarna kuning Disitulah nanti Untuk misi yang pertama Kalian menyelesaikannya Jangan sampai salah ya Nah di map bisa kalian tengok Ada tanda kuning lingkaran Nah kalian bisa auto guys Setelah kalian mendekati dari Pelampung yang tadi Untuk mengklaim misi kalian guys Dan disini saya skip guys Saya percepat Biar gak terlalu lama lah Kalian untuk melihat Misinya Langsung ke titik tujuan aja Oke kita sudah hampir dekat guys Nah ini ada tiga sebelah kiri Yang tengah sama yang kanan Jadi yang tiga itu Tiga daily itu Sudah masuk di daily Tiga kali Kalau kalian pernah menyelesaikan misi daily Tiga kali Macam itu guys Dan itu yang keempatnya Itu yang terakhir guys Jadi untuk keempatnya Kalian bisa menyelesaikan di map yang lain Ataupun di laut Juga menurut saya Sebaik kalian menyelesaikannya juga Di laut aja sekalian guys Karena bisa komplit semuanya Nah ini untuk daily yang pertama guys Jadi sangat gampang Dan sangat simple banget guys Tidak kayak di darat Kalau di darat kan Kalian claim Nanti melesaikan satu misinya Itu tiga Tiga misi yang harus kalian selesaikan Guys Satu dailynya Kalau disini berbeda guys Jadi ada empat pelampung Satu pelampung Kalian claim Itu sudah dapat Satu reward Jadi Apa ya Lebih efisien Dan lebih cepat lah Untuk dailynya guys Kalian cukup pergi aja ke NPC ini Kita disuruh kemana ini Oh ini dia Kalian cukup sakap aja lah disinilah Oke kita akan bicara dulu sama NPC ini Misinya gampang Nah setelah kalian bicara sama dua NPC Langsung kalian balik lagi ke return to Sydney Nah setelah itu komplit guys misinya guys Sangat gampang banget Dan sangat sederhana loh guys Ini sudah satu selesai guys ya Jadi kurang Dua lagi untuk dailynya Nah setelah itu otomatis Kalian bisa tengok di map itu Ada gambar pelampung lagi guys ya Nah itu cukup kalian pergi ke tanda yang berwarna kuning Nah disitu untuk misi yang keduanya Tuh ada metranya guys Jadi sangat gampang banget lah Jadi setiap setiap area Setiap labuan itu misinya itu berbeda-beda Tidak sama semuanya guys Tuh kita sudah sampai Nah sekarang kita menuju ke misinya Tadi kita pergi ke pelampungnya guys ya Untuk scan dulu 5 detil Lepas itu baru kita akan menuju ke misi yang dituju Ini sedikit saya skip-skip memang guys videonya guys Karena kan ini pastinya kalau gak di skip lama banget guys Karena menurut saya inilah Untuk pengguna HP ini pengguna pun player mobil ini Pasti waduh ini gak tau lainnya sekaya apa ya Wow gila kita diserang sama apa namanya tuh Kraken ya Legendanya Gurita guys Jadi kita suruh ngebunuh dan ngebantai zombie yang terdekat Dan juga kita harus menolong apa ya NPC yang terjebak di pantai ini guys Karena diserang sama Kraken tadi guys ya Mana NPCnya nah ini dia guys Oke satu lagi Kuata tiga kurang satu lagi ternyata guys Nice sudah selesai Cukup kalian untuk Apa return to ship Jadi misinya sudah selesai guys Wah ini ganggu aja ini Kampret nih kita hancurkan juga guys Nah komplit ambisi untuk yang keduanya guys Jadi sangat paham banget guys ya Jika kalian belum paham silahkan komen di bawah guys Nanti kita akan bantu untuk cara melesakanda ininya guys Oke sekarang kita menuju misi yang nomor tiga Kita check in dulu guys di Pelampung Wah ini ada pengganggu lagi Oke lah Kita akan bantai kesini guys Nah ini masuk misi yang ketiga Kesian nomor tiga Tuh Return to ship Nah Tuh sudah komplit guys ya Jadi disini enak guys ya Kan ada empat itu kan Nelesaikan semuanya misinya disini Ini nanti akan komplit semuanya guys Yang dapat reward yang begitu banyak guys Ya jadi mungkin sampai disini guys Untuk misi cara daily dan mendapatkan kapal guys ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah Jika kalian bingung silahkan komen di bawah guys Nanti kita akan bantu And see you next video Bye Bye